Jadi biar praktis dan juga Feng Shui ada sih kaca Feng Shui nya jadi membuat ruangan juga lebih besar Oh gitu Satu hal lagi juga yang lebih besar Wah ini dia nih, ruangan yang ada macangnya Ini? Ini koreksi karpen macangnya ya Lagi bobok kelihatannya tuh Udah jinak pak tenang aja, ini sepatu, kasesoris Udah jinak ya? Udah jinak dia Jinak kok gak boleh Jinak tuh apa? Enggak pak, eh gemeng ngapak Oh jinak Oh jinak Oh jinak Tapi yang pasti ini adalah wardrobe nya Lia Ini sengaja bikin atau karena kamu dengan kaca banget jadi kenapa nih? Sengaja, sengaja Jadi biar praktis dan juga Feng Shui ada sih kaca Feng Shui nya jadi membuat ruangan juga lebih besar Oh gitu Satu hal lagi juga yang menariknya ininya loh Oh iya Ini untuk orang-orang dewasa saja Ini ngambil model dari Persik dengan Adhita Hair mungkin Oh ini nih liat ini Yang macangnya Wah Ada berapa koleksi sepatu sih Lia? Sebenarnya kalau untuk kuasa sepatu macang banyak gitu ya Cuman ada yang lebih banyak sama temen-temen gitu Ini asesoris Ini asesoris Oke ini kan punya koleksi ini sebagian aja pastinya ya Iya Banyak lagi ya Dan Oh inget gak kak? Apa? Kalau kita ingetin masalah wardrobe disini Kita juga kan pernah punya liputan Oh iya betul Kalau kita akan mengembangkan ini Ini udah narkis Setiap orang pasti membutuhkan sebuah lemari untuk menyimpan barang-barangnya agar terlihat rapi Selain membeli yang sudah jadi, lemari juga bisa didesain khusus sesuai dengan selera dan kebutuhan. Seperti Liatrio Macan yang mendesain khusus lemarinya dengan menggunakan banyak kaca untuk menyimpan semua koleksi baju, sepatu, aksesoris, dan barang lainnya. Begitu juga dengan Inul Daratista yang mendesain khusus lemari untuk menyimpan koleksi baju, sepatu, dan wig yang dimilikinya. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda terinspirasi? Semoga Anda bisa mendesain sendiri lemari yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, tadi kita sudah lihat ya wardrobe-nya Mbak Inul. Dan tidak ada kunci itu tadi ya? Tidak ada, kan? Ya, kalau pun ada tadi disimpan dulu, pasti akan mau. Tadi kita sudah lihat bajunya, sepatunya, tapi kita sudah lihat bajunya, lihat loh. Oh iya? Ada di kamar. Mau lihat? Enggak, jadi kalau sudah ngomongin kamar, langsung dia berpikir. Sudahlah ya. Eh, tapi kalau itu waspabangnya lucu banget deh, Kang. Oh iya. Padahal sebenarnya sih cerminnya di atas aja. Cermin yang cermin, ini apa? Selenur. Kalau pedo. Nobita. Nobita. Opede saya, nobita. Iya, benar. Iya, betul, betul. Iya, kan? Ini siapa ya? Cermin. Tepuk-tepuk. Kecil, masih kecil dulu. Oh. Kalau di sini, kamu mau makan? Itu bukan nama, bukan nama. Bukan, nama. Bukan. Buku dapur kan, mau makan. Mau makan. Oh, enggak. Iya, dapurnya kan buat banget. Kamu senang masak? Kebetulan kalau lagi sudah masak, masak. Kalau tidak, enggak. Bisa buat nasihat juga. Oh, kamu bisa digoyang-goyang tadi. Iya. Nah, ini nih warnanya nih yang agak aneh ya Kalau misalnya tadi, warnanya kuning-kuning Walaupun disini ada kuningnya, sekarang warnanya hijau gitu Ini siapa yang suka warna hijau sebenarnya? Sebenarnya aku suka kuning sama hijau Cuma kuning sama hijau Kalau hijau kan di dapur kan kelihatan seger gitu kan?